Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak ibu semuanya Semoga kalian dalam keadaan sehat Warafiat beserta keluarga Doa ibu untuk kalian semua Tetap semangat, tetap bergembira Alhamdulillah kami bapak ibumu di sekolah Tetap dalam keadaan sehat Dan selalu merindukan kehadiran anak-anak kami semuanya Baiklah anak-anak ibu sekalian Pertemuan kita kali ini Yang ketiga, pendidikan agama Islam dan budi pekati Ibu akan menjelaskan Meniti hidup dengan kemuliaan melalui ukuah islamia Yang mana minggu pertama Ibu sudah menjelaskan Yang meniti hidup dengan kemuliaan melalui husnuzon Kemudian kontrol diri Dan insya Allah hari ini Ibu akan menjelaskan ukuah islamia Semua itu akan terjalin apabila kita bisa Bersikap husnuzon Kemudian bisa mengontrol diri kita Kemudian insya Allah akan terjalin yang namanya persaudaraan Baiklah anak-anak materi ini Ibu sampaikan sendiri Mudah-mudahan kalian bisa memahami Dan terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari Baiklah anak-anak materi kita kali ini tentang ukuah Apa itu ukuah? Ibu akan menjelaskan Sebelum menjelaskan pengertian ukuah Ada yang baiknya Kompetensi dasar materi ini Yaitu menganalisis Al-Quran surah Al-Hujurud ayat 10 Tentang persaudaraan Apa tujuannya? Yaitu Diharapkan kalian dapat menjelaskan pengertian persaudaraan Hikmah dan manfaat persaudaraan Serta macam-macam bentuk persaudaraan Baiklah anak-anak ibu Ukuah ataupun persaudaraan Pertama nanti ibu akan menjelaskan definisinya Atau pengertian Kedua dasar hukum Diwajibkan menjalin ukuah atau persaudaraan Yang ketiga Bentuk-bentuk persaudaraan itu apa saja Kemudian apa manfaatnya Kemudian bagaimana cara menciptakan ukuah Baik anak-anak kita lanjut Pertama ibu akan menjelaskan definisi ukuah islamia Ataupun persaudaraan Dan dasar hukumnya Perintah untuk menjalin silatul rahim Atau ukuah persaudaraan Baiklah anak-anak Pengertian ukuah Kata ukuah dalam bahasa rahim Berarti persaudaraan Berarti persaudaraan Terbentuk dari kata ahun Ahun yang berarti saudara Ataupun saudara laki-laki Persaudaraan itu sendiri dapat kita definisikan Sebagai ikatan atau pertalian Yang mengikat kuat antara dua orang atau lebih Karena adanya kesamaan diantara mereka Kesamaan itu bisa saja karena faktor keturunan Sama-sama berasal dari ayah atau ibu Atau kakek nenek yang sama Yang kita kenal dengan sebutan Saudara sekandung atau saudara keturunan Atau sama-sama waktu kecil Pernah menyusu kepada satu perempuan yang sama Dikenal dengan sebutan saudara persusua Atau juga sama-sama berasal dari Tempat lahir atau tempat tinggal yang sama Atau disebut dengan saudara sebangsa setanah air Atau sama-sama memeluk agama yang sama Sering disebut saudara seiman seagama Dan lain sebagainya Sedangkan kata islamia Adalah kata sifat yang berarti Berkenaan dengan islam atau bersifat keislaman Dengan begitu gabungan atau ukwah Kata ukwah islamia atau ukwah islamia Mengandung arti persaudaraan yang bersifat keislaman Atau persaudaraan antar sesama pemeluk islam Itu adalah pengertian Ataupun definisi daripada ukwah Atau persaudaraan Ukwah itu bukan terletak pada pertemuan Jadi apa namanya Saudara itu bukan terletak pada pertemuan Bukan pada manisnya ucapan di bibir Tetapi ingat pada ingatan seseorang Ataupun ingatan kita terhadap saudara Di dalam doa kita Baiklah Dalam Al-Quran Surah Al-Hujuran Ayat 10 Yang artinya Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara Sebab itu Damaikanlah atau perbaikilah hubungan Antara kedua saudara itu Dan takutlah terhadap Allah Supaya kamu mendapat rahmat dari Allah Nah Bagaimana hukum tajwid Ataupun hukum bacaan Yang terdapat dalam surat Al-Hujuran Innamal mu'minun Ihwatun faslihu Baina hawaikum Wattakumlah La'alakum perhamu Innamah Pada kata inna Hukum bacaannya gunah Karena ada nun diberi tanda baca tasdid Dan pada kata ma Hukum bacaannya maktabi'i Karena ada fatha diikuti alim Innamah Kemudian al-mu'minun Hukum bacaan pada kata Idhar komariya Karena ada alif lam Diikuti salah satu huruf komariya Yaitu huruf mim Hukum bacaan pada kata Idhar komariya Al-mu'minun Al-mu Jelas ada huruf adalah Alif lamnya yang jelas dibaca Komariya ini artinya Komar Bulan Karena pada alif lam Diikuti salah satu huruf komariya Mim Dan pada kata nun Hukum bacaannya Mata bi'i Mata bi'i Waw Karena ada domah diikuti Waw sukun Maka Al-mu'minun ini Yaitu Idhar komari Komariya Selanjutnya Hukum tajudnya Ihwatun fa'as lihu Hukum bacaannya Ikfah kiki Kenapa dikatakan Ikfah kiki Karena ada domah tain Bertemu dengan huruf fah Doma tain Bertemu dengan huruf fah Ikfah kiki Ihwatun fa'as lihu Kemudian Kemudian Watah diikuti Ya sukun Ini Ahu'wai Waw yada Tesu'wai Ya Nah Ini adalah mat Lain Hukum selanjutnya Hukum tajudnya Hukum bacaannya Lain Didahului domah Lam jala lain Didahului oleh dom Doma Itu namanya Tafhim Kemudian La'allakum turhamun Bacaannya adalah Idhar safawi Dibaca jelas Sebab Apa sebabnya Karena ada Mimati bertemu dengan huruf ta Mimati bertemu dengan huruf ta Dia bukan samar-samar Tapi jelas La'allakum turhamun Paham anak-anakku Hukum tajud Ataupun hukum bacaan Yang terdapat dalam surat Al-Jurut ayat 10 Nah Kemudian Turhamun Hukum bacaan Mat Arif Li Sukun Kenapa dikata Mat Arif Li Sukun Karena sebelum wakuf Ada Mat Arif Nih Sebelum tak wakuf Tempat berhenti Ada Mat Arif Mat Arif Ini namanya Mat Arif Wow Turhamun Paham anak-anakku ya Dipelajari lagi Nah Sekarang Macam-macam ukuah Ada berapa? Empat Empat macam ukuah Yang dijelaskan dalam Kitab seci Al-Quran Apa saja Ukuah Ubuliyah Yaitu Persaudaran Karena sesama Makhluk Yang tunduk Kepada Allah Sebagaimana Firman Allah Dalam surat Al-An'am Ayat 38 A'udhu Bismillahirrahmanirrahim Yang artinya Dan tiadalah binatang-binatang Yang ada di bumi Dan burung-burung Yang terbang Dengan kedua sayapnya Melainkan Umat juga Seperti kamu Ataupun Ceptaan Allah Juga Sama halnya Dengan kita Tidaklah kami Alpakan Sesuatu pun Dalam Alkitab Kemudian Kepada Tuhan Mereka Dihimpunkan Itu Ukuah Ubuliyah Persaudaran Karena sesama Makhluk Yang kedua Adalah Ukuah Isla Insaniyah Atau Basyariyah Yaitu Persaudaran Karena Sama-sama Manusia Secara Keseluruhan Hal ini Didasarkan Pada firman Allah Dalam surat Al-Jurad Ayat 13 Auzubillahi Bina Shaitan Rajim Bismillahir Rahmanir Raheem Yang artinya Hai manusia Sesungguhnya kami menciptakan Kamu dari seorang laki-laki Dan seorang perempuan Dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa Dan bersuku-suku Supaya saling kenal-mengenal Sesungguhnya Orang yang paling mulia diantara kamu Di sisi Allah Ialah orang yang paling bertakwa diantara kamu Sesungguhnya Allah maha mengetahui Lagi maha mengenal Selanjutnya Ukuahnya Persaudaraan Wataniyah Al-Wan Wa'an Nasafiyah Itu persaudaraan dalam keturunan Dan kebangsaan Sebagaimana firman Allah Dalam surah Al-Hujuran Ayat 13 tadi Ya Hai manusia Sesungguhnya kami menciptakan Kamu dari seorang laki-laki Dengan perempuan Ini Ayatnya sama dengan Apa namanya Ukuah yang kedua Selanjutnya Ukuah yang keempat Yaitu Ukuah dinia Ya ini Persaudaraan Karena seagama Ukuah Fidin Al-Islam Islam menyatakan bahwa Umat Islam Dengan latar belakang Yang berbeda Baik suku Etnis Keturunan warna kulit Bahasa Dan lain Sebagainya Adalah bersaudara Sebagaimana firman Allah Dalam surah Al-Hujuran Ayat 10 Yang artinya Sesungguhnya Orang-orang Mumin adalah Bersaudara Karena itu Damaikanlah Antara kedua Saudaramu Dan bertakwalah Kepada Allah Supaya kamu Mendapat rahmat Itu Macam-macam Ukuah Ataupun Persaudaraan Selanjutnya Apa manfaat Daripada Persaudaraan Banyak sekali Manfaatnya Ada beberapa Manfaat Yang harus kita Ambil Pelajaran Untuk menjalin Ukuah Islam Dalam kehidupan kita Senantiasa Menurunkan berkah Di dunia Antara lain Satu Terciptanya Solidaritas Yang kuat Antara sesama Muslim Dengan adanya Saling tepah Selira Merasakan Kebahagiaan Ketika orang lain Bahagia Dan merasakan Kesedihan Ketiga orang lain Ditimpa Musibah Akan membuahkan Sikap Solidaritas Yang kuat Di antara Sesama Muslim Seorang Muslim Akan lebih Peduli Dan memberikan Perhatian Yang lebih Kepada Saudaranya Sesama Muslim Dari Sikap Inilah Islam Dan Kaum Muslim Akan Makin Kuat Dalam Berbagai Hal Termasuk Secara Ekonomi Sehingga Terhindar Dari Duram Kemiskinan Yang kedua Terciptanya Persatuan Dan Kesatuan Bangsa Apabila Seseorang Muslim Mampu Memberikan Kasih Sayang Terhadap Muslim Lainnya Dan Kasih Sayang Itu Diwujudkan Dalam Berbagai Aspek Kehidupan Akan Tetapi Kita Merasakan Betapa Nikmatnya Kebersamaan Sebagai Umat Islam Dan Bangsa Yang Kuat Dan Tuku Dan Tidak Mudah Diadu Domba Yang Syarat Akan Perpecahan Apalagi Dengan Sikap Ikhlas Karena Mengharap Ridho Allah Subhanahu Ta'ala Selanjutnya Ukwa Yang Ketiga Terciptanya Keturunan Hidup Antara Sesama Warga Masyarakat Apabila Seseorang Muslim Mampu Menghargai Dan Menghormati Orang Lain Dalam Berbagai Hal Termasuk Menghormati Dan Menghargai Terhadap Adanya Perbedaan Baik Dalam Hal Bahasa Budaya Maupun Pemahaman Agama Yang Syarat Akan Perbedaan Mazhab Dan Pendapat Kita Akan Merasakan Betapa Nikmatnya Hidup Rukun Dalam Sebuah Perbedaan Yang Dibingkai Atas Dasar Ukwa Islam Dengan Menganggap Perbedaan Sebagai Rahmat Atas Kasih Sayang Allah Kepada Semua Hambanya Bagaimana Acara Penerapan Ukwa Dalam Kehidupan Sehari Hari Berdasarkan Dalam Al-Quran Surah Al-Hujro Ayat 11-12 Dijelaskan Bahwa Ada 6 Hal Yang Harus Kita Hendari Agar Ukwa Tercipta Apa Saja Memperolok Baik Dengan Kata Kata Maupun Dengan Bahasa Isarat Karena Hal Ini Dapat Menimbulkan Rasa Sakit Ati Kemarahan Dan Pengusahan Ataupun Membuat Orang Tersinggung Jadi Hindarilah Bully Bully Ya Zaman Sekarang Kemudian Hindari Mencaci Atau Menghina Orang Lain Dengan Kata Kata Yang Menyakitkan Apalagi Kalimat Penghinaan Itu Bukan Sesuatu Yang Benar Menghibah Kemudian Apa Namanya Suuzon Ya Berburuk Sakta Itu Yang Harus Kita Kontrol Diri Kita Ini Harus Kita Hindari Memanggil Orang Lain Dengan Panggilan Gelar Gelar Yang Tidak Disukai Berburuk Sangka Merupakan Sikap Yang Bermula Dari Iri Hati Hasad Kemudian Mencari Kesalahan Orang Lain Inilah Yang Harus Kita Hindari Sehingga Bisa Terwujud Ya Kalau Kita Sudah Menghindari Beberapa Hal Yang Dijelaskan Dalam Surat Ayat Persaudaraan Dalam Kehidupan Kita Sehari Hal Selanjutnya Kamu Lihat Bagaimana Cara Penerapannya Yang Pertama Ikut Serta Kegiatan Gotong Royong Kegiatan Gotong Royong Merupakan Contoh Sikap Ukwah Atau Persaudaraan Akan Membuat Persaudaraan Semakin Kuat Karena Gotong Royong Membuat Orang Berkumpul Bersama Untuk Menyelesaikan Sebuah Kebutuhan Yang Tidak Bisa Dilakukan Sendiri Misalnya Saja Membersihkan Selokan Membuat Jembatan Ataupun Pos Ronda Kegiatan Ini Sudah Jarang Ditemukan Di Kota Namun Untuk Masyarakat Pedesaan Masih Banyak Yang Melakukannya Kebanyakan Orang Yang Melakukan Kegiatan Ini Adalah Mereka Yang Mempunyai Rasa Empati Ukwah Yang Kuat Selanjutnya Menjenguk Kerabat Yang Sakit Inilah Cara Yang Kedua Dalam Menerapkan Kehidupan Hari Hari Saat Anda Menjenguk Orang Yang Sakit Tidak Ada Jaminan Orang Tersebut Sembuh Namun Orang Sakit Itu Akan Merasa Puas Dan Bahagia Melihat Anda Memperhatikannya Hal Sepilih Ini Akan Membuat Persaudaraan Akan Bertambah Kuat Kemudian Jika Orang Sakit Tersebut Tidak Memiliki Uang Yang Cukup Maka Bantulah Dengan Membantu Akan Memberikan Sedikit Keringanan Namun Mempunyai Manfaat Yang Besar Orang Sakit Cenderung Membutuhkan Perawatan Yang Lebih Jadi Penelapan Kehidupan Apa namanya Ukuah Dalam Kehidupan Kita Sehari Hari Ini Saling Kita Lakukan Ya Nak Ya Apabila Ada Tetangga Saudara Teman Ataupun Bapak Ibu Buru Maka Saling Mencenguk Memberi Suatu Motivasi Semangat Kepada Kawan-kawan Yang Nanti Sakit Kemudian Penerapan Dalam Kehidupan Sahari Yang Ketiga Saling Menghormati Sesama Umat Islam Ataupun Non Islam Tentunya Harus Saling Menghormati Hal Ini Akan Menciptakan Sebuah Hubungan Yang Harmonis Dan Langgang Tidak Ada Kriminalisasi Diskriminasi Dan Hal Lain Dapat Merugikan Saling Menghormati Tentunya Harus Anda Lakukan Kapan Saja Dimana Saja Apalagi Kalau Orang Tersebut Lebih Tua Perlu Kiranya Menjaga Sopan Santun Namun Jangan Semena-mena Dengan Orang Yang Lebih Kecil Ataupun Orang Yang Apa Namanya Kehidupannya Di bawah Kita Harus Hargai Dan Hormati Selanjutnya Membantu Orang Lain Karena Kita Adalah Manusia Mahluk Sosial Yang Tidak Bisa Hidup Sendiri Tanpa Bantuan Orang Lain Kesulitan Hidup Merupakan Contoh Masalah Yang Sering Dihadapi Manusia Baik Berupa Hutang Ataupun Susah Mencari Uang Dengan Bantunya Akan Melimpulkan Rasa Kasih Sayang Membuat Ukwah Semakin Kuat Dengan Meringankan Beban Orang Lain Berarti Anda Telah Melakukan Salah Satu Contoh Ukwah Dalam Kehidupan Membantu Tidak Harus Dengan Hal Yang Berat Bisa Juga Melalui Hal Yang Kecil Hal Kecil Inilah Mengakibatkan Menguatkannya Nilai Ukwah Dalam Masyarakat Apa Saja Salah Satunya Tadi Kalau Ada Teman Yang Perlu Bantuan Tidak Mesti Dengan Materi Kita Tidak Punya Materi Tapi Dengan Tenang Dengan Tenaga Selanjutnya Ikut Melakukan Donasi Ataupun Sumbangan Jika Ada Pembangunan Di Tempat Anda Tentunya Harus Menisihkan Sebagai Hartanya Dalam Islam Semakin Banyak Bersedekah Maka Semakin Banyak Pula Rezeki Yang Didapatkan Jangan Perhitungan Dengan Harta Yang Dimiliki Karena Sesungguhnya Harta Yang Dimiliki Adalah Kedipan Dari Allah Dan Semuanya Akan Kembali Kepadanya Selain Selanjutnya Ikut Serta Pembangunan Masjid Membangun Masjid Merupakan Penerapan Contoh Menjalin Ukwah Islamia Dan Merupakan Perbuatan Yang Mulia Membangun Sebuah Masjid Tidak Harus Mengeluarkan Uang Namun Bisa Dengan Tenaga Ataupun Memberikan Makanan Kepada Orang Yang Buka Di Sana Karena Itu Membangun Masjid Merupakan Amal Yang Tidak Terputus Sampai Akhir Zaman Anda Harus Ikhlas Saat Melakukan Pembangunan Masjid Jangan Sampai Ada Kataria Ataupun Ingin Dipuji Ingin Dilihat Ataupun Memberitahu Apa Saja Yang Dilakukan Kepada Orang Lain Selanjutnya Menjaga Silat Rahim Antar Tetangga Tetangga Merupakan Orang Terdekat Dalam Kehidupan Oleh Karena Itu Penting Kiranya Menjaga Hubungan Agar Tetap Harmonis Jika Mereka Dalam Kesulitan Maka Tolonglah Nanti Saat Anda Kesusahan Mereka Akan Memberi Pertolongan Contohnya Kuah Ini Bisa Dilakukan Untuk Menemukan Rasa Persaudaraan Yang Baik Dengan Tetangga Misalnya Anda Saja Memberikan Makanan Walaupun Dengan Jumah Yang Tidak Pantas Hal Kecil Ini Akan Menimbulkan Rasa Sayang Yang Lebih Selanjutnya Mendamaikan Saudara Yang Berselisih Contoh Kuah Persaudaraan Berikutnya Adalah Mendamaikan Saudara Saat Melihat Saudara Yang Sedang Berselisih Tentunya Jangan Dibiarkan Saja Anda Harus Mendamaikannya Dengan Begitu Tidak Ada Perselisihan Di Antara Hubungan Tersebut Persaudaraan Akan Tetap Terjaga Dengan Persaudaraan Yang Kuat Akan Menimbulkan Sebuah Kekompakan Dalam Melakukan Kebaikan Saat Anda Mengalami Kesusahan Kesudahan Tentunya Orang Tersebut Akan Setia Mengolong Dengan Ikhlas Jadi Mendamaikan Saudara Yang Berselisi Melalui Perusawarah Mencari Kata Yang Fakat Jalan Keluarnya Bagaimana Sehingga Tidak Menimbulkan Sikap Sikap Anakis Bagaimana Dengan Merajut Ukwa Islam Merajut Ukwa Islam Dengan Salam Kulit Wajah Saling Memakan Kesalahpahaman Berpikir Negatif Tentang Orang Lain Yang Menimbulkan Merugikan Diri Kita Sendiri Dan Orang Lain Maka Kulit Merajut Ukwa Islam Ini Dengan Salam Kulit Wajah Maafin Atau Bermaaf Saling Interveksi Diri Bagaimana Tahapan Tahapan Dalam Ukwa Kalau Tadi Penerapan Dalam Kehidupan Sehari-hari Sekarang Punya Tahapan Dalam Menjalin Ukwa Apa Saja Kita Lihat Saat Melakukan Persaudaraan Atau Ukwa Dalam Kehidupan Sehari-hari Tentunya Ada Beberapa Tahapan Yang Harus Diselesaikan Jika Tahapan Tersebut Berjalan Dengan Baik Maka Insya'Allah Ukwa Akan Semakin Kuat Apa Saja Yang Harus Kita Lakukan Satu Tahun Rasa Yang Tercipta Dari Hari Menumbuhkan Rasa Kasih Sayang Antara Umat Rasa Itu Tercipta Ikhlas Karena Allah Tidak Ada Paksaan Apapun Baik Sesama Umat Islam Ataupun Dengan Umat Muslim Lainnya Kedua Dengan Tak Fahum Fahum Faham Bahwa Tidak Ada Manusia Yang Sempurna Dihadapan Allah Dengan Begitu Akan Memberi Rasa Kasih Sayang Yang Besar Antara Sesama Umat Tidak Saling Menjatuhkan Ataupun Saling Menyakiti Bahkan Sebaliknya Saling Tolong Menolong Kemudian Taruf Pengertian Dari Tahapan Ini Adalah Memperbanyak Persaudaraan Semakin Banyak Saudara Akan Semakin Mudah Dalam Menyelesaikan Berbagai Macam Masalah Karena Orang Di Sekitar Dengan Ikhlas Menolong Anda Selanjutnya Tafakul Bersatu Dalam Suka Ataupun Duka Tidak Membeda Belakan Golongan Dengan Menjalankan Ada Yang Anda Akan Lebih Menghargai Perbedaan Pendapat Saat Menyelesaikan Berbagai Macam Permasalahan Yang Ada Baik Masalah Umum Maupun Keluarga Dengan Mengetahui Beberapa Contoh Ukuat Tentunya Harus Mengamalkannya Ukuat Harus Dilakukan Pada Siapa Saja Baik Keluarga Teman Ataupun Semua Orang Yang Anda Temui Semakin Kuat Ukuat Akan Semakin Kuat Pula Persaudaraan Baik Enak Kesimpulan Dari Materi Tadi Pengertian Ukuat Artinya Singkatnya Adalah Persaudaraan Sedangkan Ukuat Ihwanu Berarti Saudara Bukan Sekandung Macam-macam Ukuat Ukuat Persaudaraan Karena Sama-sama Meliki Persamaan Ukuat Insania Persaudaraan Karena Semua Manusia Berasal Dari Ibu Dan Bapak Yang Sama Nabi Adam Dan Siti Hawa Kemudian Ukuat Persaudaraan Keturunan Atau Satu Bangsa Atau Satu Negara Kemudian Ukuat Bikin Wa Islam Persaudaraan Antara Sesama Muslim Terjemahan Dalam surat Al-Hujurat Ayat 10 Sesungguhnya Orang-orang Mumin Bersaudara Karena Itu Damaikanlah Antara Kedua Sabara Yang Berserisi Dan Bertakwalah Kepada Allah Agar Kamu Mendapat Rahmat Karena Silat Selat Rahim Atau Persaudaraan Juga Saling Memanjangkan Umur Kalau Terlalu Banyak Musuh Satu Musuh Itu Bagikan Seribu Tapi Seribu Saudara Bagikan Satu Selanjutnya Isi Kandungan Dalam surat Al-Hujurat Raya 10 Sesungguhnya Tidak Lain Dan Tidak Bukan Antara Sesama Orang Muslim Atau Berman Itu Bersaudara Ukwah Islamiyah Jangan Sampai Dimaknai Arti Yang Sempit Sehingga Dalam Tata Pergaulan Internasional Karena Umat Islam Tidak Hanya Mengutamakan Umat Yang Sendiri Penggunaan Kata Ukwah Sendiri Biasa Digunakan Untuk Persaudaraan Bukan Sekandung Sifat Dan Perlaku Yang Mencerminkan Surah Ayat 10 Bersama Sama Menjaga Tali Persaudaraan Menjauhi Sikap Fanatisme Yang Sumpit Menjaga Citra Islam Dan Mengawasi Sebagai Oknum Yang Membuat Citra Islam Buruk Cepat Tanggap Dan Menanggapi Perselisian Yang Kecil Agar Tidak Meluas Terus Meningkatkan Hubungan Internal Antara Umat Islam Apa Manfaat Ukwa Saling Mengenal Antara Umat Islam Menyebabkan Seseorang Tidak Ingin Dipahami Melainkan Berusaha Munculnya Sikap Saling Menanggul Nasib Ataupun Tafakul Baiklah Anak-anak Ibu Rasa Materi Yang Ibu Jelaskan Tentang Persaudaraan Ya Mudah-mudahan Kalian Paham Tugas Buat Anak-anakku Di rumah Pertama Bacalah Surah Al-Hujur Ayat 10 Beserta Artinya Dan Buatlah Poster Tentang Ukwa Atau Persaudaraan Bisa Kalian Cari Di Internet Contoh Posternya Kemudian Tugasnya Di Foto Dikirimkan Tugasnya Di Nomor WA Ibu 08 13 733 25 5300 Bacaan Surah Al-Hujurat Ya Audionya Ataupun Suaranya Bisa Kalian Kirim Videonya Bisa Kalian Kirim Di WA Ibu Kemudian Kalau Posternya Sudah Selesai Di Foto Dikirim Ke WA Ibu Baiklah Anak-anakku Ya Ibu Rasa Cukup Sekian Materinya Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax